Dan kita menemukan orang di konvensional, bukan satu-dua banyak. Kalau kita lagi berangkat umroh itu, biasanya ada yang bareng-bareng, mereka rupanya bergabung dengan kita. Itu sudah ada ketukan-ketukan tobat dalam hatinya. Nangis dia ngomong, saya belum bisa keluar. Ada yang karena saya disekolahkan oleh bank konvensional, Buya. Kalau saya keluar, saya harus ganti. Kalau ini, ini, ini. Uang saya di bank konvensional terlapat banyak, sehingga mau berhenti saja. Waduh, malah saya dikasih hadiah dua mobil, segala macam. Saya pusing ini, ini, ini. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu. Begini Buya, saya ada titipan pertanyaan dari teman saya. Yakni teman saya itu, suami istri bekerja di bank. Bank apa itu? Bank konvensional, bank syariah? Konvensional. Tapi mereka terbersih hatinya, ada keinginan untuk risen gitu. Cuma dia takut, nanti saya bagaimana gitu. Nanti bagaimana selanjutnya untuk menafkahi keluarga. Saya minta solusi dari Buya dan nanti saya insya Allah akan sampaikan kepada teman saya. Syukuran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada sahabat Anda agar dia senantiasa bersyukur kepada Allah yang sesungguhnya. Karena apa? Setelah Allah titipkan di hatinya cahaya. Hanya kerinduan untuk hijrah, untuk meninggalkan selama ini yang dia ketahui bahwasannya itu adalah tidak baik menjadi yang lebih baik. Itu dulu. Ada pun langkah penyempurnaannya sambil berjalan. Kemudian kalau di risen dan sebagainya, kita bicara tentang bank konvensional. Harapan kami adalah di tahun-tahun ke depan, di negara ini ada perubahan yang dahsyat. Sehingga dari pihak negara, harapan kita doakan presiden, kita doakan menteri-menteri keuangan, menteri ini semuanya. Tiba-tiba punya hati kayak tadi, sahabat kita tadi itu. Terbetik bagaimana kalau bank konvensional yang ada di Indonesia menjadi dikemas dengan syariat. Bahwa ini kan dahsyat nanti, tapi berharap begitu. Memang bank syariat hari ini tentu banyak kekurangan, masih ada kekurangannya. Cuman label syariat yang dipakai itu bukan hanya sekedar label. Banyak hal yang harus Anda fahami. Kami sedih kepada sebagian orang yang mengatakan, oh sama aja gak, oh gak sama. Ada beda. Di antara perbedaannya. Perbedaannya. Bahwa kalau di bank konvensional, kalau Anda pinjam uang, atau Anda menitipkan uang, Anda tidak tahu investasinya di bab apa. Kalau Anda ingin pinjam uang untuk membuat pabrik yang haram pun tidak dilarang. Yang penting Anda bisa mbak, membayar. Coba Anda ke bank syariah. Saya ingin buat pabrik imun man keras, saya pinjam duit dikasih tidak? Tidak dikasih. Ini pun adalah satu poin loh ya. Makanya tolonglah para ustad, Anda jangan menggembosi. Jangan membuat orang ragu-ragu masuk wilayah syariat. Tanpa mencaci konvensional, saya tidak mencaci kok. Tapi saya ingin himbo tarik. Maka saya sedih sebagian yang mengatakan, sama saja. Bahkan seolah-olah malah meredahkan. Yang ada berusaha untuk menyempurnakan syariah. Bank syariah di negeri ini kami gambarkan seperti bayi. Dulu sebelum ada bank syariah, itu kami gambarkan seperti bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya. Ternyata lahir cacat. Coba dibunuh atau dibesarkan lalu dibesarkan biarpun cacat. Tinggal kita sempurnakan. Kalau kurang tangan, bikin tangan pasangan. Maksudnya begitu. Jangan menggembosi. Kalau Anda belum bisa, cukuplah Anda diam dan minta kepada Allah. Semoga Allah mengampuni. Tapi kalau Anda menjadi kemenyamakan, menganggap ini dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Khawatir kecongkaan kita juga. Sama yang beragama itu juga congka. Ini kecongkaan orang yang menganggap syariah apa-apaan. Tidak usah ngomong begitu Anda. Ada kecongkaan dari dua kutub congka. Congka orang yang begini, mengatakan, wah sama saja, tidak perlunya untuk syariah. Syariah apa? Anda congka. Sisi lain congka, yang sudah masuk syariah itu, wah seolah-olah sudah punya surga, sehingga menanamkan kebencian dengan konvensional dan sebagainya. Kami sampaikan, semua yang di konvensional itu umat Nabi Muhammad. Rata-rata. Harapan kami ada kesadaran, dari yang memiliki bank untuk berubah. Itu kan kami sampaikan di awal kalam. Kita ingin membuat perubahan, tapi dasarnya adalah, kita meyakini mana yang hendaknya kita ikuti, tanpa harus mencaci. Dan kita menemukan orang di konvensional, bukan satu-dua banyak. Kalau kita lagi berangkat umroh itu, biasanya ada yang bareng-bareng, mereka merupanya bergabung dengan kita itu, sudah ada ketukan-ketukan tobat dalam hatinya. Nangis dia ngomong, saya belum bisa keluar. Ada yang karena saya disekolahkan oleh bank konvensional, kalau saya keluar saya harus ganti. Uang saya di bank konvensional terlambat banyak, sehingga mau berhenti saja, waduh malah saya dikasih hadiah dua mobil, segala macam, saya pusing ini, jadi ada yang mau keluar memang berat. Karena bank konvensional juga ingin dikembangkan. Tapi kami tanpa mencaci, tidak kita caci, tapi tugas kita murah. Bisa jadi loh ya, yang di konvensional hari ini, direkturnya yang tertinggi pun sudah berpikir, gimana menjadikan syariah. Maka Anda jangan suudan deh. Jangan congkak dengan kebaikan Anda. Makanya kami sampaikan, bagi Anda yang sudah masuk dunia syariah, lembaga keuangan yang syariah, Anda jangan congkak, jangan rendahkan mereka. Yang masih di konvensional, dalam doa syariah haram, enggak, enggak. Akan tapi wajiban Anda untuk mendoakan mereka. Bukan begitu tandanya. Tandanya orang tempat semakin lembut hati. Tandanya orang tempat itu melihat orang lain dengan penuh kasih. Tanpa harus merendahkan. Jangan rendahkan dia. Mereka umat Nabi Muhammad kok. Dan yang seperti yang bertanya itu banyak ribuan. Cuma dia belum bisa keluarnya gimana. Kalau saya keluar nanti gimana urusan anak saya, sudah terancur sekolah bayarnya mahal dan sebagainya. Gantinya apa dan sebagainya. Ini semuanya proses. Semuanya proses. Maka sampaikan kepada beliau yang bersangkutan. Ada beberapa martabat. Martabat terhebat Anda yakin dengan keberanian Anda keluar. Segera. Itu ringking satu. Ringking dua Anda target. Mungkin tahun depan saya keluar. Sekarang saya tata. Saya lihat-lihat sambil menyebarkan ijazahnya untuk masuk di lembaga keuangan syariah. Tapi Anda sudah punya niat. Kalau mati itu sudah tidak ditanya. Saya sudah niat kok oh hai malaikat gitu. Semoga panjang umur. Yang jadi masalah, tidak usah ada apa-apaan. Ini ada dua kecongkaan. Mohon maaf. Kecongkaan yang anti syariat. Kecongkaan yang sok syariat. Cuma saja. Congka tidak berguna. Anda mencaci maki orang di konvensional. Mereka bukan untuk kita caci kok. Perlu kita kasih sayangi. Atau ustadz yang menggembasi. Anda tidak perlu seperti itu. Kenapa? Saya tanya. Saya kenal dengan syariat. Kalau seandainya ada orang pinjem uang. Tapi untuk yang haram boleh enggak? Enggak boleh. Ini kan sudah satu poin. Bahasanya enggak semua. Bahkan investasinya berarti kan benar. Kalau saya menitipkan saya. Meletakkan uang sana. Kemudian nanti bagi hasilnya. Berarti kan dijalankan dalam bisnis yang sesuai dengan syariat. Kalau bank konvensional dia suka-suka. Tanpa merendahkan bank konvensional. Maka harapan kami. Hei Anda yang memegang perang di bank konvensional. Ketahuilah. Di belakang Anda. Di hadapan Anda. Anda di hadapan Anda. Hei. Mungkin dari menteri keuangan. Dari presiden dan sebagainya. Itu tinggal Anda buka. Klik surga. Syariahkan semuanya. Bahwa dia akan beres. Dengan keindahan. Wabis lah. Bisa kok Anda enggak? Dan akan enggak akan mengganggu. Nanti ada takifiki akan diatur. Proses bisnis transaksi semuanya akan diberesin. Ya subhanallah. Semoga Allah menjadikan ahli surga. Ini yang kami sampaikan. Jadi sampaikan. Ranking pertama adalah dia meninggalkan langsung. Allah. Kita menyerahkan kepada Allah kalau kuat. Kalau tidak beri tempo untuk bisa menata dirinya. Supaya tobatnya tidak memberatkan bagi dia. Jangan sampai menjadi yang ketiga. Sama sekali tidak ada niat untuk hijrah. Semoga Allah menjaga semua. Yang sudah hijrah semoga semakin tawaduk. Yang belum semoga Allah berikan kesadaran. Dan Allah jaga semuanya. Ya Allah alam bis sawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.